Baca Wapres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar atau Cak Imin meminta maaf kepada Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono Permintaan maaf tersebut disampaikannya lantaran tak berniat merebut posisi Jawa Pres dari Anies Baswedan Ketua Umum PKB itu menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki rencana untuk mendepak AHY dari Bursa Jawa Pres sebab ia mengklaim bahwa tawaran menjadi Jawa Pres mendampingi Anies Baswedan tiba-tiba muncul Tawaran itu muncul kata Muhaymin Iskandar setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Cak Imin menjelaskan saat itu PKB sedang dilema lantaran mendengar kabar batal dijadikan Jawa Pres mendampingi Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju pada akhirnya saat Cak Imin kembali dalam rapat Rakornas ia diminta untuk segera bergerak mencari solusi hingga pada pertemuan itu tersusunlah pemikiran duet Anies Baswedan dan Cak Imin karena keduanya sama-sama butuh untuk mengisi kekosongan posisi dimana Partai Nasdem membutuhkan sosok Jawa Pres mendampingi Anies Baswedan setelah berkonsultasi dengan para ulama keluarlah kesimpulan bersama untuk maju di Pilpres 2024 pertemuan berujung deklarasi Anies Cak Imin itu membuat Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Cak Imin mengatakan sebenarnya ia berharap agar Demokrat bisa tetap bersama dalam satu koalisi dirinya menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan makin dirasa mudah karena itu mantan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia tersebut berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi namun Partai Demokrat dengan tegas menolaknya Jangan lupa like, share, dan subscribe